Well, hello, 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 Pisces. Pisces, Pisces, gimana Juni kalian so far? Ini aku mau bacain giliran kalian ya. Gimana bulan Juni buat para Pisces, oke? Sifat dari video ini adalah general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi cek what resonates and leave the rest. Ambil cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih private, itu namanya konsultasi pribadi. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Aku juga lagi enggak ada yang giveaway reading. Jadi pemenangnya tiga orang, dibaca yang gratis sama aku. Kalau diikutan, caranya gampang banget. Tinggal follow Instagram, follow TikTok, subscribe YouTube aku. Terus dikirim di screenshot buktinya. Lalu dikirim via DM di Instagram aku. Dan aku tunggu sampai 9 Juni ya. Aku tunggu sampai 9 Juni. Nanti akan aku umumin atau undi pemenangnya di Instagram. Tengah 10. Di follow aja dulu. Nanti akan ada pengumumannya, oke? Oke. Jangan lupa di like, subscribe ya. Bantu aku biar semangat. Biar semangat ini bikin video lebih rajin lagi. Kita mulai ya. Pisces. Pisces Juni 2024. General ada apa? Pertama kita ada kartu Y. Kita ada kartu Y. Terus kita ada Ghost Lens. Kita ada Y. Ada Ghost Lens. Lalu kita ada Going Forward. Dari Tarot-Nya. Kita angkapin dulu ya. Di sini kita punya Ten of Swords. Terus kita punya Two of Swords. Dan kita ada You Are Not Alone. Ini bisa aku gagal lagi setelah ini. Tapi sekarang aja boleh deh. Why you are not alone sama Going Forward this year? So. Oke. Eh. Sorry. Gak geser. Nah. Ini kayaknya terlalu rendah deh. Aku mau naikin lagi. Biar lebih luas. Masuk semuanya. Nah ini lebih asik kan. Lebih luas. Jadi gini. Yang aku lihat nih ya. Pisces. Dari awal bulan Juni ini. Memang kamu kayaknya. Kayak lagi ada di mental victim gitu loh. Jadi kayak lagi ada di mental korban. Karena kamu merasa bahwa ada sesuatu yang gak baik terjadi mungkin ya. Mungkin ini efek dari bulan Mei sih. Jadi berlanjut sampai awal bulan Juni kamu merasa kenapa begini? Kenapa begitu? Kamu ngerasa gak berdaya dan ngerasa kayak gak bisa punya kontrol atas hidup kamu. Sepenuhnya gitu loh. Di awal bulan ini ya. Tapi berita baiknya adalah ketika kartu Ten of Swords keluar. Berarti itu akan jadi tahap terakhir gitu loh. Setelah ini harusnya sih udah gak apa-apa. Harusnya ya. Karena udah maksimal banget kekecewaannya atau rasa sakitnya. Dan ini berlanjut sampai, maksudku nyambung sampai pertengahan bulan ya. Karena disini ada kartu Ghost Lens sama Toe of Swords. Jadi kamu belajar untuk kayak yaudah ikutin aja alturas seperti apa. Fokus sama masa sekarang. Gak begitu terikat dengan apa sih. Tidak terlalu musingin masa lalu. Apalagi masa depan yang belum terjadi. Tapi walaupun begitu kayaknya kamu punya kesulitan deh. Apa sih kayak susah gitu loh untuk move on. Susah untuk kayak bisa legowo. Susah untuk kayak yaudah ikutin flow-nya. Disini kamu kayak terjebak antara masa lalu dan masa depan. Padahal disini artinya disuruh yaudah be present. Fokus sama apa yang depan mata kamu sekarang gitu. Seandainya kamu ngerasa gak bisa untuk fokus. Bahkan kamu diminta yaudah pas lain aja. Kalau mau galau-galau aja sekalian terus-terusan gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kamu nyaman ada di situasi itu terus-terusan kan. Nah makanya di akhir bulan dengan kartu going forward. Aku rasa kamu udah gak stuck sih. Udah gak bertanya-tanyakan dan menjadikan diri kayak korban ya. Kamu ngerasa bahwa memang itu kayak bagiannya perjalanannya. Kamu sudah menerima itu sehingga kamu jadi bisa lebih positif tuh. Lihat gak sih jalannya ini ada ke... Nih, cahaya mataharinya kan. Kayak lebih-lebih positif dan udah maju aja gitu terus. Jalannya udah ada walaupun kamu gak tau ini ya. Gimana bagian sini nih tapi udah jelas banget aranya kesana. Akhirnya kamu jadi lebih positif dan yaudah maju aja terus gitu. Dan disini kamu dapet kartu you are not alone. Jadi perjalanannya tuh gak akan bikin kamu kesepian atau ngerasa kayak sendiri banget disini ya. Seperti di awal-awal belan Juni disini. Kenapa? Karena memang ada aja orang yang nemenin kamu. Entah memang orang yang senasib sepenanggungan. Atau bisa juga terutama mungkin yang kalian laki-laki ya. Dapet pendamping baru nih di akhir bulan. Kalau sendirian kalian udah punya pasangan pun ya mungkin itu pasangan kalian. Yang udah lebih mateng. Yang lebih pengertian. Yang dukung kamu banget nih. Dengan kartu coin of pentacles. Jadi kamu akan mendapatkan sosok partner atau sisi partner kamu yang jauh lebih mature. Jauh lebih dewasa. Dan bisa jadi kayak tempat kamu bersandar gitu. Atau juga ini bisa ibu kamu juga artinya. Atau bahkan ini kamu juga sih. Kamu lebih kayak ngerasa settled ya. Ngerasa sudah berdamai dengan situasi kamu. Dan akhirnya membawa apapun yang bisa kamu ambil ini. Dan kamu nikmati untuk dibawa ke perjalanan. Gitu. Jadi kayaknya kalau secara general tema kamu adalah. Belajar untuk pasrah juga ya. Have faith sambil pasrah juga. Pasrah bukan berarti menyerah. Nanti akan kelihatan jalanan sendiri. Yang berharap move on itu kayaknya bakalan terjadi di akhir bulan sih. Nah disini kamu dapet kartunya banyak banget. Dapet lima. Oke yang pertama kita dapet flag. Do not be tempted to lower your standards. Jangan tergiur untuk nurunin standar kamu. Apalagi di bagian ini kayaknya bagian sini deh. Hanya karena kamu mengalami kegagalan. Bukan berarti terus kamu harus nurunin standar kamu ya. Ini hanya ditunjukkan bahwa. Yang datang itu belum yang terbaik gitu. Emang gak cocok. Memang harus kamu sadari bahwa levelnya beda. Lalu the great stamp to go out and have fun. Ini kayaknya di akhir bulan Juni sih. Ini saat kamu keluar dan have fun ya. Senang-senang. Lalu ada clouds, temporary problems. Nah ini nih sebagai pengingat bahwa masalah-masalah kamu tuh sifatnya temporary. Apalagi di awal bulan nih. Sifatnya sementara kok. Lalu selanjutnya ada X. Success, assured with good plans and hard work. Yes. Kesuksesan itu dijamin dengan rencana yang baik dan kerja keras. Dan yang terakhir ada Eant. Work, achievement, success. Kamu dapat dua kali kartu sukses ya. Kuncinya kerja keras. Dan maka kamu akan mendapatkan kesuksesan. Itu kuncinya. Kata kuncinya. Oke itu general ya. Generalnya kita sekarang mau lanjut ke relationship. Kita lanjut ke relationship kamu. Kita lanjut ke relationship kamu ya. Untuk para crisis di bulan Juni. Kita punya, oh mending. Bagus nih. Awal yang baik ya. Ada kartu mending. Lalu kita ada fork in the road. Nah ini nyambung sama tadi yang general reading tuh. Kamu kayak ada di persimpangan jalan. Disini ada mending. Ada fork in the road. Lalu kita punya go the distance. Oh nyambung banget sama general tadi ya. Kayak kamu rada-rada galau. Tapi ujung-ujungnya tau harus maju kemana. Maju ke depan kan. Gitu. Di sini ada the devil. Kenapa the devil easier though? The devil dan the empress. Oke. Lalu fork in the road. Kita punya knight of swords. Dan yang terakhir kita ada the lovers. Kita ngomongin tentang percintaan. Dan kartu yang keluar adalah cinta-cintaan juga ya. Jadi ini di awal bulan Juni. Di sini ada kartu mending. The devil sama the empress. Jadi ini kayak kamu berhadapan sama dua orang berbeda sih. Dan ini bikin kamu galau sampai pertengahan bulan ya. Kamu bertemu dengan dua orang berbeda. Yang punya karakter beda banget. Ini kan satu putih, satu hitam ya. Satu lurusnya, satu keriting. Satu rambutnya merah, satu rambutnya hitam. Dodo-nya memang berseberangan sama kamu. Tapi sangat menarik. Sampai-sampai, apa ya. Kamu tuh tergoda juga sih untuk ngambil dua-duanya ya. Apalagi kalian dengan jomblo. Susah banget untuk menentukan pilihan. Bahkan sampai pertengahan bulan ya. Dan kamu dituntut untuk buat keputusan buru-buru cepat-cepat gitu loh. Ini memang kamu lagi subur-suburnya sih ya, Paisis ya. Kayak banyak mudah sekali untuk menggoda. Lawan jenis atau sama jenis. Terserah kalian orientasinya kemana. Nah, intinya kalian tuh gampang menggoda atau bikin orang tertarik sama kamu. Gitu. Kayak kamu ngapa-ngapain aja bikin orang nenok. Bikin orang kayak tergoda untuk nyapa, untuk flirting sama kamu. Dan kalau misalnya kamu nggak atur boundaries ya. Udah sampai muncat. Dan misalnya kamu nggak atur boundaries ya. Bahaya, semuanya jadi baper gara-gara kamu. Gitu. Dan kalau kamu mau jahat, sebenarnya bisa banget sih kamu sikat sebuahnya. Nah, tergantung kebijaksanaan kamu nih. Kamu mau bikin orang sakit hati dan terluka dengan permainan kamu atau gimana. Buat kamu yang udah nikah, kayaknya fakta bahwa kamu dan pasangan kamu punya sisi yang berbeda itu akan makin kencang. Tapi, hebatnya karena sifat kamu yang atau pasangan kamu yang sangat keibuan, nurturing gitu ya. Dan emang kalian tuh lagi seksi-seksinya. Jadi, kalau berantem atau gimana, ujung-ujungnya bisa kayak make up kiss, make up sex, make up make up, apa sih, make up make out gitu loh. Jadi kayak baikkan dengan hal-hal yang napsu-napsu gitu. Jadi, bagus banget kalau misalnya pengen buat bayi ya. Ini waktu-waktu yang baik dan mungkin emang dapat berita baik di kehamilan kalian di awal bulan Juni. Lalu di pertengahan bulan, disini ada for endorsement of a manner of sorts yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kalian punya, apa sih, kalau kalian masih jomblo atau masih belum punya pasangan, kayaknya akan makin dituntut untuk buat keputusan memilih yang mana. Antara si A, B, atau mungkin gak dua-duanya terus kamu milih untuk kuliah kemana atau kerja di mana gitu ya. Dan kayaknya bergurur dengan cepat banget sih ini. Dan akhirnya sampai nanti di akhir bulan, ada kartu go the distance sama Dolverse. Finally, kamu buat keputusan memilih salah satunya. Dan sekaliannya milih, aku rasa kamu akan serius sih. Gak akan, gak akan apa, gak akan main-main gitu loh beneran-beneran ada tujuannya, ada goals-nya disini. Kayaknya udah dituntut sama waktu juga ya. Kepin sama keluarga. Clean up. Yes, ini sih, letting go of what no longer is serving you. Ini nih di pertengahan bulan ya. Tadi nih yang masih belum memutuskan memilih siapa. Penting banget untuk melepaskan ya. Yang udah gak baik ya jangan dipertahankan. Dan gak bisa milih dua-duanya. Ih kamu mah, satu-satu dulu lah. Gimana sih? Ujung-ujungnya nanti siapapun kamu pilih akan kamu seriusin sih aku rasa. Dan kamu akan ngerasa, apa ya, gak salah buat keputusan gitu loh. Jadi sebenarnya aman-aman aja. Dan kayaknya sekali jadi tuh bisa langsung ada perubahan dalam hidup kamu gitu loh. Entah lifestyle kamu beda atau bisa juga artinya kayak semacam kamu udah tinggal bareng atau langsung pindah kemana supaya kerjanya deketan. Atau bisa juga dia setelah jadian sama kamu ngambil keputusan ekstrim untuk pindah ke daerah kamu supaya makin dekat sama kamu. Kayak ada perubahan ekstrim yang signifikan gitu. Tapi yang jelas menuju hal yang baik ya, ini ngomong tentang keseriusan soalnya nih. Dengan kartu apa ini namanya? Dengan gambar bendera tujuan gitu ya. Lalu satu lagi, kita dapet thinking of you, cannot get you out of my mind. Iya sih ini, ini menyeh-menyehnya banyak juga momennya ya. Banyak kepikiran, gak bisa lepas dari pikiran masing-masing. Udahlah ini menyeh-menyeh banget sih ya. Kayak gak bisa fokus ngerjain yang lain sih karena bikin si pasang anak ini. Terutama dia ke kamu juga sih. Karena kamu magnetnya lagi kenceng banget ya. Terutama buat kalian yang perempuan. Yin energinya tuh feminine energinya kenceng gitu. Jadi kayak narik-narik mereka. Sampai kayak tergila-gila gitu loh sama kamu. Oke, itu dari percintaannya. Sekarang kita mau masuk ke kerjaan atau karir ya. Bagus gak kukunya. Ini kupu-kupu gitu loh. Bang gak sih? Kupu-kupu. Iseng banget. Tapi ini kan kuku palsu ya. Terus kayak bahannya gak gitu bagus. Makanya udah pada copot tiga nih yang kanan. Kalian ada yang suka hobi ini gak? Pasang kuku palsu atau nail art gitu. Atau usahanya di situ mungkin. Nah, kita lanjut ya. Ke karir keuangan kalian. Para Pisces di bulan Juni. Kita punya journey. Lalu kita ada angel of balance. Dan kita ada angel of love. Lots of angels ya. Banyak angels disini artinya memang perjalanan kamu tuh akan selalu dilindungi. Dilindungi, dapat pencerahan juga dari semesta, dari Tuhan. Memang ada perjalanan dari awal bulan Juni ya. Jadi kayak mungkin kamu pindah divisi. Atau pindah kantor. Pindah tim. Pindah perusahaan. Atau memang literally ada business trip disini. Dan itu kayaknya gak cuma satu. Ada banyak hal yang mesti kamu kerjakan dari awal bulan. Nah disini dengan kata Express Your Joy. Kamu diminta untuk lebih ekspresif dan terbuka dengan pendapat atau pikiran kamu sih. Gak harus semuanya itu diyain ya. Walaupun misalnya kamu tuh bawahannya atasan kamu. Seandainya kamu memang tidak ada pilihan untuk ngambil yang mana. Oh Azan. Aku pause dulu antara aku lanjut lagi. Oke. Udah selesai Azan. Kita nyambung lagi. Kita lanjut lagi ya. Disini kita punya... Sebentar kalau punya kurang terang. Ada Express Your Joy disini ya. Yang tadi aku bilang. Tadi sampai di mana ya. Tadi aku bilang kayak dalam perjalanannya kamu diminta untuk coba eksplor. Kamu punya cara menunjukkan pendapat. Atau bagaimana kamu merasakan tugasnya itu loh. Maksudnya kayak jangan sampai kamu jadi melupakan untuk bersenang-senang dalam melakukan pekerjaan ini. Bukan berarti kamu gak profesional ya. Justru kamu diminta untuk have fun juga sih dalam prosesnya. Nah di pertengahan bulan Juni kita punya Angel of Balance. Kita punya Angel of Balance. Lalu kita ada Nine of Pentacles. Nah ini udah membaik sih keadaan keuangannya ya. Kayak semuanya udah berjalan dengan baik dengan sendirinya. Dan kamu kayak tinggal meraih atau merauk untungannya aja disini nih. Banyak yang berhasil di usaha kamu. Kalau misalnya punya bisnis itu juga banyak yang berhasil. Maksudnya kamu kayaknya seneng-seneng aja ya. Hahaha hehehe disini. Terus disini kalau kita ngeliat gambarnya kan dia kayak lagi apa sih? Sebentar. How do you see this? Kayak lagi ngejaga semuanya ya. Kayak banyak yang dikerjain. Gak banyak yang dikerjain sih. Tapi setidaknya ada dua hal yang kamu kerjain. Terus kamu berusaha untuk nyimbangin itu semua dengan baik gitu loh. Jadi kayaknya kamu di pertengahan bulan Juni itu lebih kayak mempertahankan situasi yang udah baik gitu loh maksudnya ya. Lalu di akhir bulan ada Angel of Love sama Ice of Cups. Nah ini kamu kayaknya udah tinggal nyantai-nyantai aja dalam melakukan pekerjaan kamu. Kamu cuma kayak pilih-pilih gitu loh terkesan ya. Ngelakuin yang kamu mau aja dan ternyata baik-baik aja sama juga dukung kamu yang punya preferensi seperti itu. Kamu juga happy dengan apa yang kamu lakukan. Ini bener-bener kayak happy banget karena rezekinya tuh ngalir geres. Orang-orang sekitar kamu juga dukung kamu. Hal-hal baik tuh ada terus dateng. Gak ada henti-hentinya di sekitar kamu gitu. Jadi kayak happy, happy banget kamu. Ini-ini kan bunganya mekar ya. Jadi ya trust. Ini nikmatin aja sih Pisces. Disini ada kartu trust. Ngomong-ngomong tentang percaya. Percaya aja. Gak usah ragu dengan pilihan kamu. Gak usah ragu dengan apa yang hati kamu rasakan di sini ya. Dan dalam perjalanannya selama bulan Juni ini memang kamu punya banyak pilihan sih. Enaknya buat kamu di bulan Juni adalah kamu punya privilege untuk memutuskan mau A, B, C, D, E, F, G, terserah sampai Z bahkan. Dan semuanya baik-baik aja sebenarnya. Memang itu keberuntungan kamu juga sih di bulan Juni ya. Gitu. Oke sekarang kita masuk ke advice ya. Kita masuk ke advice atau nasihat buat kalian. Pisces. Yang pertama kamu dapat Endoromatic Cycle Begins ya. Buat yang jomblo atau gak jomblo nih. Ini artinya kayak kamu akan memasuki siklus percintaan yang baru atau episode yang baru. Dengan orang yang sama atau dengan orang yang baru ya. Udah lebih seimbang juga di sini. Kayak lebih pengertian, lebih dapet. Ini nyambung kayak di bacaan awal tadi gak sih ngomong tentang keseimbangan ya. Jadi kayak ada kesepakatan baru juga. Ada pengertian baru yang bikin hubungan kamu dan pasangan tuh lebih seimbang. Lalu ada disiplin, I can accomplish what I set my mind to you. Ini berhubungan sama kerjaan juga ya. Selama kamu disiplin, semua yang kamu harapkan tuh bisa terjadi gitu. Bisa tercapai di sini. Kuncinya disiplin juga ya. Lalu yang selanjutnya kita punya rebel. It's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand on your own to fit. Ini saatnya, apa sih namanya? Sadar juga sih bahwa kamu tuh memang gak bisa selalu nyambung sama kelompok apapun ya. Kayak gak harus nyambung sama semuanya gitu. Kalau gak cocok ya gak cocok aja, gak apa-apa. Eh sebelum ke sini aku mau ke kerjaan dulu. Kerjaan kamu. Kamu dapet style. It's time to express. Nah ini nyambung sama express yourself tadi di awal di kerjaan ya. Ini saatnya kamu mengekspresikan diri kamu melalui seni, design, atau art, atau ya talenta kamu ya. Dengan kamu kreatif, makin kamu kreatif. Dengan keuangan kamu, dengan career kamu, ini makin bisa, apa sih namanya, membantu kamu mencapai kesuksesan. Nah terus untuk percintaannya, kamu dapet pesan, let your friends help you, kayaknya gak ada salahnya untuk bantu, eh untuk terima bantuan dari teman-teman atau orang sekitar kamu untuk memperbaiki hubungan kamu sih. Atau mencapai, apa sih, atau untuk dapetin gebetan kamu itu ya. Terus pertanyaan reflektif buat kamu di bulan Juni adalah, jeng-jeng, vehicle, car. Nah ini nyambung nih di general tadi, kayaknya memang tema bulan Juni ini adalah arah tujuan hidup kamu ya. Kamu tuh kayak ada kekhawatiran, ketakutan. Bisa gak sih aku menuju impian ini, ini, ini? Terus kamu kayak bingung, kamu milih si tujuan A, tujuan hidup A, apa karena memang kamu ingin, atau karena kayaknya itu mungkin. Nah itu dua hal yang berbeda ya, antara ingin dan mungkin. Kadang yang membuat kamu merasa gak yakin adalah ya ketakutan kamu sendiri, padahal itu mungkin banget. Cuman mungkin kamu berasa bahwa kayak gak mungkin karena kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang itu. Makanya pertanyaan pertama yang penting perlu kamu pikirkan adalah, sebenarnya dari kamu sendiri, kamu tuh mau kemana arahnya? Gitu. Apakah kamu merasa kamu punya kontrol atas kehidupan kamu? Kamu pengen punya, apa sih, yang kebayang itu kayak kendaraan yang seperti apa sih? Kendaraan ini kan kayak macam cara kan untuk menuju impian kamu tadi. Gitu. Nah itu coba, silahkan dipikirkan. Lalu kita lanjut ke ini ya. Kesini, ini aku mau ngomongin, apa sih? Ini pesan dari semesta. Aku mau ngambil tiga aja. Satu, dua, tiga. Disini kita dapat, no one is you and that is your power. Yes. Gak ada yang sama kayak kamu dan itu adalah kelebihan kamu disini ya. Lalu ada, my success is inevitable. Ini afirmasi buat kamu. Jangan khawatir atau stress mengenai kayak analisanya yang terlihat sekarang gitu ya. Karena yang perlu kamu ketahui adalah kesuksesan kamu tuh tidak bisa dihindari. Memang udah jadi takdir kamu gitu loh. Semuanya akan terjadi dengan sendirinya. Semuanya akan make sense dengan sendirinya. Lalu yang terakhir ada reminder juga nih. You are worthy of every one of your dreams. Semua mimpi kamu tuh berharga untuk dicapai, Pisces. Walaupun orang lain ngomong itu gak mungkin. Atau misalnya kamu meragukan diri sendiri. Percayalah. Ketika kamu udah punya impian itu dan tarikannya kuat banget dari hati. Berarti kamu tuh di masa depan udah akan punya itu gitu. Jadi memang temanya di bulan Juni adalah ini ya. Arah hidup kamu tuh mau dibawa kemana. Dan kesuksesan kamu tuh udah jadi hak kamu. Hak kamu untuk kesukses tuh ada. Tinggal yakinkan diri. Ayo sesuaikan lagi. Sama kamu punya hati. Ini ya kemana. Bukan sama yang mungkin. Tapi emang sama yang kamu memang inginkan. Oke? I know you like this video. Aku tahu kamu suka video ini. Semoga membantu juga ya. Untuk jadi guidance buat kamu di bulan Juni. Jangan lupa ikutan giveaway-nya. Tinggal follow Instagram. Follow TikTok. Subscribe Youtube aku. Lalu di screenshot buktinya. Dan dikirim di Instagram aku ya. Via DM. Aku akan undi. Aku tunggu sampai 9 Juni. Aku undi tanggal 10 Juni. Live di Instagram. Terus yang mau personal reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Atiksa Tarot. Kalau kalian pengen aku bacakan topik-topik tertentu. Atau ada ide menarik lainnya. Bisa juga langsung komen atau DM ya. Jangan lupa like. Comment. Subscribe juga. Bantu aku. Supaya bisa makin rajin juga nih. Biar cepat 100 ribu subscribers ya. Oke. I think that's all from me. Thank you for letting me write for you. See you in the next videos. Bye. Stay safe. Love you. Paisies. Dadah. Bye.